Kita masih teman baik, kita masih teman baik kalau untuk ada hubungan dekat yang lebih serius itu belum ada. Cuman kita masih tetap teman baik dan hubungan kita juga masih baik-baik aja kok. Itu gak ada salah-salah apa sih, cuman kita lebih baik aja, hubungan kita juga lebih baik aja. Dengan intensinya bertemu hampir tiap hari gitu, selalu berdua, mungkin ada sesuatu hal yang diantara kalian berdua gitu ada gak? Apaan malah kita mau berantem dulu, berantem-berantem lucu gitu kan. Cuman kalau kita bukan tipe orang yang, Gunawan juga bukan tipe orang yang berucin dan dia juga bukan tipe orang yang berucin. Jadi kita seru-seru aja sih nikmatin pekerjaan kita, kayak gitu soalnya support, hari ini gimana pekerjaan kamu, hari ini gimana pekerjaan kamu. Kemudian juga nanya, Gunawan juga nanya, ya kita saling support aja kayak gitu. Untuk pemahasannya, sampai ngebucin-ngebucin itu gak ada kita. Tapi tanggapan kamu, netizen kan banyak yang ngejodohin kamu berdua tuh. Tanggapan kamu gimana tuh? Sampai bikin singkatan Gunawan. Banyak yang ngejodoh-jodohin, Alhamdulillah karena mereka menyukai kedekatan kita berdua ya. Jadi tanggapan Gunawan ya syukuri aja, selagi mereka masih ada yang suka kayak gitu. Yang jatajah orang masih, ya udah biarin aja kayak gitu. Apalagi yang suka kan, jadi makin seneng aja kayak gitu. Kita lebih bisa memberikan sesuatu yang positif bagi mereka juga. Tapi kamu punya panggilan khusus gak sih ke Rara? Mungkin Rara kan pernah bilang ada panggilan khusus gitu kalian berdua. Punya sih, kita punya panggilan khusus. Gunawan manggil dia ucing, dia manggil Gunawan Inde. Itu ada makna terserat khusus gak sih atau panggilan itu aja nih? Kenapa Gunawan panggil dia ucing? Karena dia itu manja kayak kucing. Manja kayak kucing. Terus dia juga suka kucing kan. Jadi kebetulan banget nih kamu suka kucing dan kamu juga manja tuh kayak kucing. Saya panggil aja kamu ucing. Gak mungkin kan Gunawan panggil dia kucing. Jadi hilangin kaknya kayak gitu. Jadi kucing aja kayak gitu. Terus dia manggil Gunawan Inde karena di kampung orang kenal Gunawan itu India. Sebelum pernah ke sini India. Jadi dia pengen beda dari orang lain makanya dia ngilangin A-nya. Jadi Inde aja. Biar lebih akrab lebih besar gitu aja sih. Tapi kalau komunikasi intens banget gak sih kalian berdua itu? Kalau untuk sekarang sih kita komunikasi apalagi Gunawan. Gunawan pribadi yang males banget. Tiap hari harus ngabarin dan tiap saat harus kasih tau kalau aku ada dimana. Dan aku disini, aku disini. Aku Gunawan bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kita kalau untuk hubungan maksudnya cetan sampai intens banget itu gak ada. Cuman kita ya enak aja ngalir aja gitu. Yang penting kita udah sama-sama tau bagaimana perasaan masing-masing gitu. Kalau Gunawan melihat rah-rah sendiri suka sama Gunawan gak sih di rah-rah ini? Kalau Gunawan lihat dia sekarang itu malah Gunawan lebih senang dia yang sekarang. Karena dia bisa fokus sama karirnya, dia bisa fokus sama apa yang dia kejar, fokus sama keluarganya. Jadi maksudnya itu yang bikin Gunawan senang ke dia. Jangan terlalu pikirkan apa yang orang bilang sekarang. Termasuk menjodoh-jodohan kita gitu kan. Gunawan juga tidak terlalu memikirkan, dia juga jangan terlalu memikirkan. Itu yang Gunawan harap. Dan sekarang dia membuktikan itu. Dia tetap fokus kerja walaupun di luar sana banyak yang menjodoh-jodohan kita. Itu yang menjodoh-jodohan. Terus sayang sama keluarga, bikin keluarga. Itu yang Gunawan suka setelahnya. Kalau tanggapan kamu ini kan Rara pernah dijodohin sama salah satu artis itu. Gimana tanggapan kamu? Gunawan dari dulu semenjak awal-awal mereka dijodohin itu Gunawan biasa aja. Dari kompetisi kan. Apalagi waktu Gunawan kompetisi itu Gunawan buruh amat. Banyak yang nge-bully juga kan. Banyak yang nge-bully terus banyak yang nge-jodoh-jodohin. Banyak yang minta Gunawan untuk mundur. Gunawan bilang, mundur kemana? Gunawan tidak punya hubungan apa-apa sama dia. Kita cuma teman dekat yang support apapun yang dipilih. Kalau misalkan dia pilih sesuatu yang dia mau. Berarti Gunawan juga support termasuk Gunawan. Kalau misalkan Gunawan memilih jalan yang ini. Berarti dia juga support kayak gitu. Ya Gunawan cuek aja. Cuek banget sampai teman-teman Gunawan kemarin. Pas keputisi mereka bilang, Rambun sabar ya. Tapi Rambun kelihatan tuh kalau nggak memikirkan. Ya ngapain. Hal-hal kayak gitu. Apalagi pas dulu kan masih kompetisi banget tuh. Kayak gitu. Oke. 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 Terima kasih ya Gunawan. Terima kasih.